Di beberapa titik masih terdapat jalan di Kebupaten Merangin yang masih berlobang. Di antaranya Jalan Bangku Kerinci, Bangku Jangka, dan beberapa titik di kawasan Bangku Sarulangun. Untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pengendara saat mudik lebaran, Dinas Pekerjaan Umum mengaku saat ini sedang melakukan perbaikan. Kebanyakan jalan yang masih berlobang saat ini menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Merangin, merupakan jalan nasional dan jalan provinsi. Beberapa tempat memang sedang dikerjakan oleh pihak ketiga. Arief berharap jalan yang sedang dikerjakan pihak ketiga dapat selesai sebelum arus mudik ramai. Kalau penanganan berlobang itu kita bisa laksanakan penanganan segera. Jadi artinya kita optimis, kita optimis dan jalan berlobang ini bisa ditangani. Luas jalan yang mereka tangani yang sekiranya memang terdapat lubang yang perlu segera untuk ditutup. Sejauh ini yang paling mengkhawatirkan Dinas Pekerjaan Umum Merangin adalah jalan yang rawan longsor. Pasalnya ini dapat mengganggu pemudik jika masih terjadi. Walau alat berat disiagakan menurut Arief tetap menjadi beban bagi Dinas PU.